Jet tempur generasi kelima tercanggih Rusia Su-57 Vellon tiba di Cina untuk pertama kalinya pada hari Senin untuk berpartisipasi dalam pameran udara Zhuhai di Provinsi Guangdong, Tiongkok. Ini menandai penampilan Perdana Sukhoi Su-57 di pameran udara terbesar di Cina, yang dalam beberapa tahun terakhir telah digunakan oleh Beijing untuk memamerkan kemajuan dalam kemampuan militer dan kedirgentaraan. Su-57 yang dipromosikan oleh Kremlin sebagai pesawat tempur seluman generasi kelima tercanggih dijadwalkan untuk melakukan demonstrasi penerbangan dengan satu unit tambahan yang dipamerkan sebagai pameran statis. Moskow mencari pembeli asing untuk pesawat tempur generasi kelima ini karena sanksi barat telah membatasi kemampuan Rusia untuk memproduksi Su-57 dalam jumlah yang signifikan. Alih-alih menjadi daya tarik utama di pameran udara utama Cina, pesawat tempur generasi kelima Rusia ini justru menghadapi banyak kritik dan jemohan di platform media sosial Cina. Gambar-gambar Su-57 di Zhuhai Airshow telah beredar luas di TikTok, di mana para pengguna media sosial Cina dengan cepat membuat perbandingan yang tidak menyenangkan antara Su-57 Rusia dengan Chengdu J-20 Megti Dragon milik Angkatan Udara Cina, pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan di dalam negeri. Beberapa kritik mungkin berasal dari keputusan Kremlin untuk mengirim prototip Su-57 dan bukannya model produksi. Namun para penggemar penerbangan dengan cepat menunjukkan kekurangan desain dan kekurangan lain yang dirasakan, termasuk banyaknya baut dan sekrup di badan pesawat dan bagian yang tidak sejajar. Banyak sekali sekrup melihat lebih dekat jet tempur Su-57 generasi kelima Rusia di Zhuhai Airshow, Tiongkok. Lapor situs berita militer sumber terbuka klas report di X yang mengemalkan keluhan-keluhan yang terlihat di TikTok. Media sosial Cina sangat bersifat patriotik. Jelas Roger Edner, seorang analis industri teknologi dan media sosial di Rekon Analytic. Cina sekarang percaya bahwa jet tempur buatan dalam negerinya lebih unggul daripada jet tempur Rusia. Sentimen ini dapat mempersulit upaya Rusia untuk mendapatkan dukungan Cina atau menarik pembeli asing. Motivasi utama dibalik memamerkan Su-57 di Zhuhai. Hal ini juga dapat memberikan wawasan kepada dunia tentang keterbatasan pesawat tempur ini. Pesawat Rusia mungkin pada dasarnya dirancang dengan baik dari perspektif aeronautika, tetapi teknologi manufaktur dan materialnya masih di bawah standar, kata Dr. Matthew Smith, Profesor Keamanan Nasional di University of New Haven. Untuk pertama kalinya pesawat tempur generasi kelima Rusia Su-57 berada di tanah Cina, ambil bagian dalam airshow Cina 2024 di Zhuhai, Provinsi Guangdong. Dikembangan oleh Sukhoi, S-57 adalah pesawat tempur tercanggih Rusia, meskipun produksinya saat ini dilaporkan menghadapi masalah karena sanksi ekonomi barat yang sangat ketat. Terima kasih telah menonton!